Terima kasih Anda masih di AINews malam bersama saya Mirfasuri. Pasca kebakaran rumah di wilayah Duri Utara Tambora, Jakarta, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mendirikan tenda pengungsian bagi warga yang terdampak. Pasca kebakaran melanda wilayah pemukiman Duri Utara Tambora, Jakarta Barat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah mendirikan tenda pengungsian di halaman sekolah dasar 0106 Duri Utara. Tenda pengungsian ini menampung warga yang terdampak kebakaran yang melahap luhan rumah. Selain tenda pengungsian, petugas juga menyiapkan selimut, makanan, serta dapur umum. Dalam hal ini, WBPD, Dinasosial, dan instansi terkait telah menyiapkan kebutuhan-kebutuhan bagi penyintas korban kebakaran di Duri Selatan. Di antaranya, untuk sementara, para korban sudah ditampung di kelas-kelas yang ada di SD 02-06 ini. Namun, agar tidak mengganggu proses belajar-mengajar, kami juga menyiapkan tenda-tenda. Di samping itu, menyiapkan kebutuhan-kebutuhan lain. Ketua RT 07 yang juga menjadi korban kebakaran berharap adanya bantuan selimur serta pakaian untuk para pengungsi. Warga juga mengungsi di kantor Kelurahan Duri Utara serta halaman stasiun Duri. Dalam peristiwa kebakaran ini, sebanyak 10 unit mobil pemadang kebakaran yang diisi 50 personal diterjunkan ke lokasi untuk padamkan api. Satu orang tewas, dua luka-luka, dan 66 rumah hangus terbakar. Dari Jakarta, Miftah Hulgani, Ayanus melaporkan. Dua hari pencarian, satu jenazah korban tertimbun tanah longsor di desa Tribu Anakarangasem Bali ditemukan. Proses evakuasi jenazah berlangsung hingga satu jam. Tim Sar gabungan menemukan korban terakhir akibat tanah longsor di desa Tribu Anakarangasem Bali sore kemarin. Sebelumnya dilaporkan seorang kakek dan cucunya menghilang, tertimbun longsor. Tim Sar berhasil menemukan jenazah sang kakek namun masih belum menemukan cucunya. Setelah dua hari pencarian, akhirnya jenazah sang cucu Iko Mang Aditya, 15 tahun, ditemukan sekitar pukul 15.30 pada posisi tertelungkup. Proses evakuasi berlangsung hingga satu jam lamanya. Berhasil ditemukan di bawah mimpitan reruntuhan, ada pepohonan, dan terpindu nakar. Dan dari proses penemuan tersebut, untuk proses evakuasinya mengeluarkan untuk mengevakuasi kurang lebih satu jam. Lalu berhasil di evakuasi karena banyak material dan akar pohon yang menghimpit target. Bencana alam tanah longsor di Banjar, Dinas Niskalir, Desa Tribuana, Kecamatan Abang, Karangasem, Kamis lalu. Menimbun satu rumah warga yang terdapat tiga orang korban. Satu orang berhasil diselamatkan, satu orang lainnya ditemukan meninggal Jumat siang, sedangkan satu lagi baru saja ditemukan. Dari Karangasem, Bali, Yunda Ariesta, AINUS melaporkan. Dalam sepekan terakhir, lima korban meninggal akibat bencana alam di Bali. Sementara BPBD Provinsi Bali mencatat jumlah bencana akibat cuaca buruk meningkat. Kepala Pelaksana Harian BPBD Provinsi Bali, Made Rentin mengungkapkan korban meninggal akibat bencana alam di Bali bertambah. Korban adalah seorang nenek 70 tahun asal Karangasem yang sebelumnya dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani perawatan karena mengalami jedera akibat rumahnya tertimbun longsor pada Kamis malam. Keseluruhan jumlah korban meninggal akibat bencana alam dalam sepekan terakhir berjumlah lima orang, yakni tiga orang di Karangasem dan dua korban di Bangli. BPBD juga mencatat kenaikan angka bencana alam yang signifikan dalam sehari. Di mana saat cuaca buruk, pada tanggal 7 Juli 2023 tercatat 78 titik bencana dan keesokan harinya pada 8 Juli 2023 tercatat 234 titik bencana. Total korban meninggal dunia di Karangasem ada tiga, di Bangli ada dua, konteks ancaman bencananya sama. Satu rumah tertimbun longsoran dan proses Pak Pasidi lakukan dalam beberapa hari. Korban bisa kita selamatkan tetapi dalam keadaan meninggal dunia. Diketahui sebelumnya bencana alam tanah longsor terjadi di Desa Tribuana Kecamatan Abang Karangasem, Bali, Kamis lalu dan menimbun satu rumah warga yang terdapat tiga orang korban. Bencana tanah longsor juga terjadi di Banjar Brahmana Bukit, Kebuatan Bangli, Bali, Jumat malam dan menelan korban jiwa sepasang suami istri. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, Ainyus, melaporkan. Warga dua desa di Lumajang, Jawa Timur harus memutar sejauh 7 km lantaran jembatan penghubung putus di terjang banjir lahar dingin Gunung Semeru. Jembatan menjadi akses vital bagi mobilitas ekonomi maupun pendidikan warga setempat. Inilah kondisi terkini jembatan pencut di Desa Kloposawit, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur. Pasca diterjang banjir lahar dingin Gunung Semeru, Jumat lalu. Kondisi jembatan putus total bahkan puing-puing badan jembatan hilang tak tersisa dihantam dahsyatnya banjir lahar dingin. Akibat putusnya jembatan pencut ini, akses yang menghubungkan dua desa yakni Desa Kloposawit dan Desa Tumpeng, Kecamatan Candipuro, putus total. Padahal akses jembatan ini sangat vital bagi mobilitas ekonomi dan pendidikan warga di dua desa tersebut. Kini warga harus memutar sejauh 7 km untuk menyeberang. Ya ya, benar-benar vital sekali gitu loh. Maksudkan soalnya aktivitas penduduk sini semuanya ke sawah. Untuk pekerjaannya semua juga ke sawah juga. Kalau jembatannya menghubungkan desa mana? Ini Kloposawit, Ketumpeng, terus kebetulan juga ini desa Anu. Jembatan alternatif ke Lumajang. Selain memutus jembatan, banjir lahar dingin Gunung Semeru juga merusak sedikitnya 7 hektare lahan pertanian yang sudah mulai memasuki masa panet. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, Ainus, melaporkan. Pemirsa akses jalan pasca di dua desa, pasca banjir lahar dingin Gunung Semeru yang terjadi di Lumajang, Jawa Timur masih terputus. Pemprov Jawa Timur berjanji jembatan akan kembali dibangun dengan target pengerjaan selama 2 bulan. Saat ini jembatan pencut yang berada di desa Kloposawit, Lumajang, Jawa Timur masih putus. Kondisi jembatan putus total, bahkan puing-puing badan jembatan hilang tak tersisa dihantam dasyatnya banjir lahar dingin yang terjadi Jumat lalu. Akibat putusnya jembatan ini, akses yang menghubungkan desa Kloposawit dan desa Tumpeng putus total. Warga juga harus berputar sejauh 7 km untuk beraktivitas. Dalam tinjauannya, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa berjanji jembatan akan dibangun kembali dan akan selesai dalam waktu 2 bulan. Ini untuk jembatan Kloposawit, ini tugasnya Pemprov. Insya Allah kawan-kawan, doakan lancar 2 bulan, insya Allah selesai. Selain meninjau jembatan yang putus, Kofifah dan rombongan juga melihat kondisi warga dan memberikan bantuan kepada warga terdampak. Selain memutus jembatan, banjir lahar dingin Gunung Semeru juga merusak sedikitnya 7 hektare lahan pertanian yang sudah mulai memasuki masa panen. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, AINews melaporkan. Pemirsa keluarga Jemaah Haji yang hilang meminta bantuan Presiden Joko Widodo untuk proses pencarian. Informasi selengkapnya usai jedan. Terima kasih. Terima kasih.